Kalau saudara ditanya apakah saudara mengikuti Yesus, saya yakin jawabannya ya. Mengapa? Karena pada umumnya alasan yang membenarkan diri sebagai pengikuti Yesus adalah soal administrasi dan kegiatan keagamaan. Nah, sekarang mari kita menguji apakah kita ini pengikuti Yesus atau tidak dari kriteria yang Yesus tetapkan sendiri. Yesus bersabda, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Kalau mencermati apa yang dikatakan Yesus, maka ada tiga syarat seseorang bisa dikatakan sebagai pengikuti Yesus. Pertama, menyangkal diri. Kedua, memikul salib. Dan ketiga, mengikuti Yesus. Sekarang mari kita coba memaknai persyaratan-persyaratan tersebut. Menyangkal diri artinya dengan sadar dan mau melakukan ajaran Yesus meskipun tidak menyenangkan bagi diri sendiri. Memikul salib artinya siap menerima resiko atau penderitaan karena melakukan ajaran Yesus. Dan mengikuti Yesus berarti dengan tekun dan setia melakukannya, meskipun tidak menyenangkan, meskipun membawa penderitaan. Dasarnya adalah Yesus sendiri yang setia melakukan kehendak Bapaknya. Aku datang bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Demikian dikatakan Yesus dalam Yohanes 6 ayat 38. Mungkin setelah melihat syarat-syarat Yesus itu, kita merasa menjadi tidak pantas dan tidak mampu menjadi pengikut Yesus. Karena kita tahu dan sadar belum mampu melakukan apa yang disyaratkan oleh Yesus. Perasaan ini pun menurut hemat saya mungkin tidak tepat. Karena menjadi pengikut Yesus adalah suatu proses panjang seumur hidup. Artinya ini adalah proses mencoba dan mencoba lagi. Yang terpenting adalah tetap setia untuk mencoba menghidupi apa yang Yesus inginkan. Yang lainnya, Yesus sendiri akan memberikan rahmat-rahmatnya bagi kita. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih.